Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak dan pada video kali ini kakak akan menjelaskan konsep dari pola hereditas Jadi setiap memasuki bab baru, insyaallah di awal video kakak akan selalu menyertakan konsep dari bab yang akan kita bahas Karena menurut kakak ini bisa membantu kalian dalam belajar Jadi belajarnya lebih terstruktur dan juga kalian bisa tahu gambaran umum yang akan kita pelajari di bab tersebut Untuk bab pola hereditas ini, kita akan mempelajari beberapa sebab yaitu ada hukum Mendel Yang terdiri dari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 Jadi hereditas itu kan merupakan pewarisan sifat ternyata Pewarisan sifat pada makhluk hidup itu ada pola-polanya Dan pola-pola tersebut dikemukakan oleh Mendel melalui hukum Mendel Nah Mendel itu gak sembarangan tiba-tiba mengeluarkan hukum begitu saja Tapi Mendel sebelumnya melakukan persilangan terhadap tanaman ercis Dan dari persilangan tersebut, beliau menemukan pola-pola tertentu Dan barulah beliau mengemukakan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 Makanya nanti hukum Mendel ini akan berkaitan dengan persilangan monohibrit dan dihibrit Jadi di sebab kedua, kita akan belajar tentang persilangan monohibrit dan dihibrit Serta bagaimana caranya menghitung rasio genotip maupun fenotip dari kedua persilangan tersebut Lalu ketiga, kita akan mempelajari tentang metode persilangan berdasarkan tujuan Jadi berdasarkan tujuannya ada 3 nih metode penilangan Yaitu ada test cross, back cross, dan reciproc Nanti masing-masing akan kakak buatkan videonya tersendiri ya Lalu ada penyimpangan hukum Mendel Oke, nah di sebab pertama kan kita akan belajar tentang hukum Mendel Ternyata tidak semua makhluk hidup itu mengikuti pola dari hukum Mendel Makanya makhluk hidup yang tidak mengikuti pola tersebut termasuk ke penyimpangan hukum Mendel Ya, kurang lebih seperti itu subbab yang akan kita pelajari di bab ini Dan sebagai informasi, setiap subbab kakak akan buatkan videonya tersendiri Agar kalian lebih mudah mencarinya dan juga bisa langsung menonton video sesuai dengan kebutuhan Oke, sampai jumpa di video selanjutnya